Halo, balik lagi bersama gue Charles dari Deepmax dan kali ini gue lagi ada di Hype Quarters jadi ini adalah first offline store-nya Kick Avenue langsung aja kita masuk, ada apa aja Halo, balik lagi bersama gue Charles dari Deepmax dan kali ini gue bersama temen gue, Kiki hari ini kita ada store visit di Kick Avenue yang bernama Hype Quarters dan gede banget, jadi sebelumnya kita lihat dulu ground floor ada apa nih? ground floor itu ada grill, sepatu-sepatu grill dan apparel second floor ini ada barang-barang luxury dan basement ini, nah ini yang spesial nih ada barang-barang under retail dan everything about local brands oke, yaudah langsung aja nih yuk, lihat yuk kita ke mana dulu? kita ke sisi-sini dulu kali ya sini dulu, oke jadi ini bakal grand opening tanggal 12 Agustus tanggal 12 Agustus grand opening for public kayaknya Kick Avenue mulai offline ya start offline pertama lah jadi akhirnya ya, maksudnya akhirnya Kick Avenue ini online selama 6-7 tahun mungkin ya kalau nggak salah ya sekarang punya toko offline store yang lumayan gede ya kayaknya ya terus banyak selection-nya lagi jadi lebih dari sneakers ya yes so ini section-nya of course ini easy selection-nya banyak yes cukup banyak ada campur new balance juga ya yang sepatu lagi terkini yang sering scanner ditemukan di coffee shop-coffee shop dengan krikil oke, jadi ini nggak campur-campur nih ini lebih ke top 20-nya yang lagi barang-barang yang cepat diputer di Kick Avenue jadi akan dipajang di sini jadi best selling-nya di sini nih jadi akan pergantian seminggu sekali berdasarkan di digital apa yang laku oke, terus juga ada apparel-nya ini sekarang Stussy, 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 Stussy terus katanya under retail yes under retail mantep banget nih kayaknya habis ini shopping nih shopping dong keren-keren sih outernya Stussy shortnya yang bagus gemes iya udah pasti udah gue incer gue ambil kok yang merah terus ini juga ada Jordan 1 section ya betul lebih ke Jordan 1 section sih soalnya Jordan 1-nya banyak banget Jordan 3-nya ada 4 jadi kebaikan display di sini Jordan 2-nya high, 2, 3, 4, dan seterusnya oke 12 pun ada kalau ini apa nih? ini lebih campuran ini lebih ke collab collab, collab iya oke sama Manier Jordan 2 collab dengan Supreme oke John I'm Leondor wah yang ini nih yang gue udah ngincer tadi Orteis Orteis, Air Max 95 ini jarang ada ya kayaknya jarang ada tapi saiznya gede banget US 14 so buat kalian yang mau ini super good deal gue naksir yang ini les ini bagus warnanya ini gua banget kan 860 V2 Mesh Runner boleh lah oke kita di lobby utamanya ya sekarang ya kasir kasirnya terus ada beberapa bare brick collection ini 400% ya banyak banget variasinya seribu pun ada ini berarti dijual semua kan ya semua dijual semuanya dijual terus ada custom by Never 2 Levis jadi ini beberapa customizationnya Never 2 Levis oke kayaknya menariknya di bawah ya ada apa lagi ya bawah yuk basement oke jadi ini under retail section dimana tuh main banget sepatunya ya box-box sepatunya udah kebuka terus juga sizingnya udah ke display so buat kalian yang udah tau sizing kalian tinggal langsung ke rack gila banyak banget ini kayak section under retail gue mau ke size gue juga ada ambush adjust force cuma warnanya merah banget nih dia ada berapa warna ya ada biru yang kayak Air Jordan for Travis cuma ini warna merahnya oke kawan-kawan ini ternyata size-nya Charles ada di sini lu seberapa silas? 45 sampai 46 oh disini berarti ada ini Air Force 1 triple white gede banget ya kakinya kaki lu wah ini ada apa sih ini? Essice Gel Nimbus 9 rumornya kan lagi hype nih lagi trending Mesh Runner Essice gue gak ada sepatu Essice ini under retail lagi jadi memang banyak banyak selection ya ada Essice Adidas ada Nike Dang mostly ada Nike Dang ada Nike Terminator 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 ada banyak colorway juga gue liat kayaknya kayaknya sih banyak pilihan jadi buat kalian yang mau ini big sizes lumayan sampai 47 tadi gue liat 12 tengah gue oke jadi move on kita ada ini brand local 996 oke punya temen kita juga ya mereka jupaka dan Eko juga yang punya ini tempat sama Alwin ini katanya bahannya dari dari refurbishnya terpal ya kalau gue gak salah denger ya jadi waterproof dong waterproof so ada banyak pilihan tote bag tas ya iya duffel macem-macem aksesoris dan ini local brand nih lokal brand layer layer ini mirip dengan yang kita sempat review kita pernah review gak sih kayaknya mirip sama New Balance dan Jordan iya dandang dandang tapi ya oke lah buat leathernya bagus loh bagus bagus move on ke Kiru ini brand local brand baju Kiru Supply ya kalau gak salah kanaknya range kurang lebih seratus ribuan ya seratus ribuan oke grafik bagus juga sih nice nice dan oh ini kolaborasi ya AYN Co oh oke jadi ini kolaborasi ini jersinya e-sport Onyx collab dengan Infinix jadi mereka ini merchnya sih oke jadi ini kita tau sekarang e-sport itu kan Onyx itu kan boleh dibilang Mobile Legends kan nomor 1 nomor 1 lah oke jadi mereka ini jersey yang mereka pake juga ini Fish oh ini brandnya Never To Live Fish local brandnya merchnya keren-keren line upnya jadi ada collab juga ya Fish sama Jakarta E-Prix simple logo vestnya terus ada crew neck ada hoodie outernya juga jadi sini memang bagian lokal semua ya oke keren-keren keren jadi lumayan banyak ada fish merch fish supply oke ini ini apa nih kenapa nih ceritain dong ini kerjaan apa nih NTL kerjaan NTL Never To Live Fish jadi NTL ngegambar disini bagus galas bagus ya menurut gue bagus ini hard jadi si abeng ya konsep siluetnya dang tapi dibikin glitch gitu dan katanya ini kan kayaknya belum selesai nih nanti dia akan tembak UV akan warnanya jadi warnanya akan jadi ini glow in the dark glow in the dark dan di tengahnya centang centangnya kick keren sih bagus dia glitch gitu kayak sepatu yang campur berapa siluet gitu terus dipotong-potong terlebih dahulu emang lu keren nah mumpung ada ownernya kick avenue atau high quarters gue pengen nanya lu oh iya kenalin namanya Eko iya banyak lu tahu ya Eko gue pengen nanya kenapa lu buka offline store akhirnya men ini sebenernya momen yang kita nantiin banget kita jalan online itu udah 6 tahun and selama ini kita interaksi sama konsumen itu hanya sebatas WhatsApp sama laptop ya oke so now tahun ke 7 nih kita beraniin diri akhirnya untuk buka fisik untuk bisa interaksi langsung sama konsumen basically kita lebih pengen kenalan langsung lah sama konsumen kita pengen denger keluh kesahnya yang tadinya lu cuma berani komplain di WhatsApp sekarang komplain disini disini biar lebih intimate ya yes intimacy oke intimacy dari kita ke lu semua so ada promo-promo apa nih yang menarik di minggu pertama atau bulan pertama kalian buka banyak banyak cuman gue gak mungkin sebutin salah satu disini bisa spill gak salah satunya lu lihat IG kita aja lu pantekin karena kalo gue ngomong sekarang ngantri deh sekarang bro IG kita aja oke siap yaudah itu aja gue muter dulu sip thank you masih belum nih ke lantai 2 oke lanjut lanjut hati-hati thank you siap thank you oke so ini lantai 2 nya yang disebut Lux Avenue dimana semuanya designer brands high-end fashion dari bags watches dan ada beberapa designer punya clothes juga kita langsung bahas dari section sini oke karena gue gak begitu paham ini brand apa jadi gue panggil yang paham aja perkenalkan Madeleine so gue minta tolong dijelaskan ada section apa aja di brand ini di ini di section ini section ini kita lebih kayak yang hot product aja gitu ya oke kalo ini dari brand diesel itu dari Milan Itali oke brand diesel dia ada dari baju ada tas juga oke terus kalo untuk section yang ini lebih kita ngomongnya ke affordable luxury gitu loh dari brand Paris Pauline oh oke nice nice keren dan move on next untuk next nya next nya ini lebih ke bagian apparel nya nih tadi yang diesel tadi kita campur ada jacomus juga ini ada dari berberi mardi sama kenzo oke jadi kalo ini lebih campur yang lebih yang hybrid sama yang biasa juga oke 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 nice move on lanjut nah next untuk yang ini lebih ke men's collection nya section nya ini lebih ke men's collection dari campur ini brand nya semua ada Dior ada Prada kalo ini yang Balenciaga koleks sama Adidas terus ada sendal sendal nya juga iya section nya lebih ke men's collection semua oke oke next nya pindah kita kesini kalo yang ini juga ngomongnya apa ya lebih ke yang hype sekarang mungkin ini dari Telfar yang trending ya ini juga affordable sih Telfar ini juga affordable harganya ada 3 sets kalo Telfar ini small medium sama large kalo ini juga campur ada campur dari brand US atau brand Europe juga oke next nya ini brand lebih ke yang udah high brand dari sini sampe ke belakang dia udah ke high brand oke mostly handbags yes kalo watches nya belum watches nya kita belum coming soon berarti iya bener kalo yang dibagi section ini cuma ke sun sunglasses doang sunglasses iya nah kalo ke section ini kita lebih ke prelove ini prelove iya oke jadi ada prelove section iya kita juga bisa consign buat yang prelove mau nikit disini juga bisa oke oke berarti terima consignment iya bener terus kalo sistem consignment nya kayak gimana ya kalo consign itu biasa terserah dari yang mau nitip mau nitip ke kita pake langsung taro disini atau dari online juga bisa gitu oke sistemnya tinggal mau taro disini atau langsung by sistem online bisa submit online juga bisa taro di offline lebih enak ya orang bisa langsung bisa langsung liat iya bener kalo yang di online kan dia gak harus nitip ke kita jadi kayak taro di online kalo memang udah sold dia baru kirim ke kita kita baru bisa kirim ke buyer oke oke thank you thank you menarik oke thank you infonya saya lanjut muter dulu thank you so itu lantai 2 dimana gue sangat minim pengetahuan mengenai designer brand makanya tadi gue nanya si madeleine buat info infonya so buat kalian yang mau mampir sini lux avenue banyak banget high end fashion designer brand yang emang harganya lumayan eksklusif so buat kalian yang mau bisa langsung mampir sini ke lantai 2 oke itu aja sekilas tour hype quarters atau king avenue offline store yang mau datang bisa langsung kesini ini alamatnya let's stop flexing and start understanding with the max